Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku sahabatku dimanapun kalian berada Terima kasih masih setia di channel Sang Prama dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya agar tidak ketinggalan info jodiak terbaru kamu selanjutnya terima kasih pada kesempatan kali ini saya akan meramal untuk teman-teman yang memiliki jodiak Virgo di edisi tanggal 26 hingga 31 Januari tahun 2023 ini nah seperti apa ya ramalan untuk teman-teman yang memiliki jodiak Virgo di edisi tanggal 26 hingga tanggal 31 Januari tahun 2023 energi semesta apa saja yang akan disampaikan melalui kartu saya ini yang mungkin saja energi semesta ini resonate kepada kamu kalau tidak ya teman-teman acukan saja namun sebelum lanjut disini saya menghima kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian jadikanlah tayangan ini hanya sebagai hiburan semesta karena saya disini hanya meramal secara general yang bersifat umum yang mungkin saja ini bisa bersifat resonate ataupun sebaliknya dari apa yang teman-teman alami dan itu semua saya kembalikan kepada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing Oke lanjut ke pokok pembahasan sebelum lanjut ke pokok pembahasan teman-teman tonton tayangan ini sampai akhir agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini mulai dari peruntungan keuangan hingga percintaan kamu nah seperti apa sih ramalan untuk teman-teman yang memiliki jodiak di edisi tanggal 26 hingga tanggal 31 Januari tahun 2023 ini energi semesta apa ya apa saja yang akan terbuka dan apa saja yang akan teman-teman ketahui melalui kartu saya ini kita akan membukanya baik seperti apa yang terlihat di kartu ini di kartu yang telah terbuka untuk teman-teman yang memiliki jodiak Virgo disini sepertinya ya teman-teman untuk hari ini di akhir bulan minggu-minggu terakhir keempat bulan Januari tahun 2023 sepertinya bisa menarik nafas dengan lega disini terlihat adanya energi adanya pergerakan yang membuktikan suatu hal yang positif sesuatu hal yang baik yang akan terjadi di dalam kehidupan teman-teman Virgo jika energi ini saya fokuskan kepada hal pekerjaan di dalam kehidupan teman-teman Virgo maka pergerakan ini menunjukkan suatu kelancaran-kelancaran dan bisa jadi kemakmuran yang akan bisa teman-teman Virgo dapatkan dan rasakan di dalam waktu dekat ini dan jika energi ini saya fokuskan kepada bidang usaha yang teman-teman Virgo lakukan maka ini bisa saja akan terjadinya suatu peningkatan yang sangat besar yang sangat signifikan yang juga akan dan akan pasti terjadi dan teman-teman dapatkan di dalam kehidupan teman-teman Virgo jadi ya saya rasa teman-teman Virgo harus mensyukuri akan keadaan ini yang mana kelancaran-kelancaran dan kemakmuran yang selama ini teman-teman Virgo harapkan akan terwujud dan pasti akan terwujud di dalam waktu dekat ini kemudian di kartu ini juga sepertinya juga menunjukkan ada beberapa energi yang bersifat kebalikan dari energi yang pertama energi yang sebelumnya energi di semesta ini bersifat negatif yang sepertinya akan menimbulkan akan menimbulkan sedikit beberapa masalah-masalah dan kendala-kendala di dalam kehidupan teman-teman Virgo baik di dalam bidang usaha pekerjaan dan di dalam bidang hal lainnya tetapi di sini teman-teman Virgo tak perlu cemas tidak perlu khawatir akan keadaan dan situasi-situasi ini yang mana semesta hanya ingin memberikan pesan sebuah pesan bahwa kesuksesan dan keberhasilan yang ingin teman-teman Virgo capai harus membutuhkan harus membutuhkan kerja keras dan kesabaran serta doa-doa sehingga setiap kegagalan-kegagalan dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan teman-teman Virgo dapat teman-teman selesaikan dengan baik kegagalan yang terjadi di masa lalu itu bukanlah akhir dari segala kehancuran tetapi teman-teman harus ingat adanya suatu kesuksesan adanya suatu keberhasilan itu selalu berawal dari sebuah kegagalan dan setiap kegagalan-kegagalan yang terjadi itu jadikanlah sebagai anak tangga untuk teman-teman terus dan terus naik ke puncak kesuksesan sehingga seberapapun ujian nanti ke depan teman-teman Virgo tidak akan mudah langsung jatuh ke tangga yang paling dasar itulah terkadang hal yang negatif saja tetap akan bisa berdampak positif jika teman-teman mencermati dengan bijaksana kemudian di dalam hal finansial seperti akan adanya rezeki-rezeki seperti akan adanya rezeki-rezeki nomplok yang bisa teman-teman Virgo terima dalam waktu dekat ini ini bisa saja ada kaitannya dengan energi kartu yang pertama yang mana menjelaskan bahwa akan adanya kelancaran-kelancaran di dalam pekerjaan dan di dalam hal usaha sehingga dari kelancaran-kelancaran ini akan menimbulkan suatu potensi-potensi rezeki yang baik potensi rezeki-rezeki yang positif dan bahkan kalau saya bisa katakan ini rezeki nomplok jadi teman-teman Virgo harus bersyukur akan adanya rezeki-rezeki yang baik dan rezeki-rezeki yang positif ini sepertinya memang semesta ini semesta akan mengabulkan seluruh doa-doa teman-teman Virgo dalam waktu dekat ini jadi tidak heran jika yang maha kuasa memberikan sedikit nikmatnya kepada teman-teman Virgo karena memang kesungguhan kesabaran dan juga kerja keras yang teman-teman Virgo miliki ini yang teman-teman Virgo miliki inilah yang melancarkan semuanya kemudian dalam hal yang terakhir itu untuk asmara untuk teman-teman yang miliki jodhia Virgo saya rasa adanya energi kesedihan yang saya rasakan adanya air mata dan adanya kebimbangan di dalam mengambil sebuah keputusan jikalau kita flashback ke belakang melihat energi kesedihan ini banyak sekali sudah air mata yang tertumpah yang tidak tahu lagi bagaimana cara mengatasinya diam salah bergerak juga salah seperti di dalam tempurung apa yang teman-teman Virgo hadapi ini bukanlah suatu hal perkara yang mudah bukanlah suatu hal perkara yang ringan yang bisa diselesaikan dengan mudah banyaknya pertimbangan pertimbangan yang memang dipikirkan untuk memutuskan suatu pilihan tetapi dengan keadaan ini membuat teman-teman Virgo akan semakin merasakan siksaan batin yang begitu dalam saya rasa disini teman-teman Virgo harus belajar untuk ikhlas harus belajar untuk sabar walaupun itu berat akan tetapi perjuangan dan masa depan teman-teman Virgo masih panjang ke depan dan teman-teman juga harus bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari masa-masa lalu biarkan masa lalu masa lalu itu menyesali segala perbuatan dan juga perilaku yang dia buat dahulu karena apa yang ditanam pasti akan menuainya juga jadi saya rasa inilah ramalan untuk teman-teman yang memiliki jodhya Virgo di edisi tanggal 26 hingga tanggal 31 Januari tahun 2023 ini mungkin saja ini resonit dengan kehidupan teman-teman atau mungkin sebaliknya dari apa yang teman-teman alami sikapi dengan bijaksana ramalan hanya sebuah ramalan dan prediksi hanyalah sebuah prediksi yang mungkin saja bisa terjadi ataupun tidak terjadi saya berharap segala prediksi ramalan yang bersifat negatif tidak pernah terjadi di dalam kehidupan teman-teman dan sebaliknya segala ramalan dan prediksi yang bersifat positif saya berharap dan saya berdoa agar itu terjadi di dalam kehidupan teman-teman demikianlah video singkat kita pada kesempatan hari ini ambil segi positif dan buang jauh yang negatifnya sekian dari saya salam rahyu dan salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati